selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau ada bekas seperti itu biasanya di dalamnya sudah dimasukin telur sama lalat buah apalagi kalau yang sudah agak besar seperti ini ini akan cukup kelihatan sekali bekasnya karena setiap buah yang sudah dilubangi sama lalat buah biasanya akan memberikan bekas di buah tersebut Jadi kurang lebih seperti ini kondisinya Mungkin akan kita coba petik Kemudian akan coba kita buka Dalamnya Sekarang akan coba kita buktikan Untuk melihat kondisi dalamnya Kita mulai dari yang kecil ini terlebih dahulu Kita coba belah Kurang lebih kondisinya kalau sudah Dimasukin alat buah seperti ini Jadi untuk telurnya sendiri memang belum kelihatan Akan tetapi bekas dari suntian tersebut Biasanya akan meninggalkan warna sedikit kecoklatan seperti ini Dan seiring dengan perkembangan buah Biasanya Bekas ini akan semakin membesar Begitu juga akan coba kita buka untuk yang agak besar seperti ini Ini juga bisa dipastikan dalamnya busuk karena ini ada bekas suntikan dari lalat buah Akan coba kita iris Kurang lebih seperti ini Seperti ini dalamnya Ini ada bekas coklat-coklat seperti ini Ini kalau dibiarkan membesar Biasanya buahnya akan ada ulatnya Namun beda halnya ketika jambu air tersebut kita bungkus Ini akan coba kita tunjukkan Jambu air yang kita bungkus Kebetulan ini bungkusnya terlalu kecil Dan menekan buah yang ada Ini adalah jenis jambu air dalhari Kebetulan ini kita bungkus Untuk kita bandingkan Sisi dalamnya Kita akan coba petik satu Akan kita tunjukkan Kondisi dalamnya Akan coba kita buka Kurang lebih Kondisi dalamnya seperti ini Tanpa ada bekas suntikan lalat buah sedikit pun Sampai buah ini membesar Jadi itulah fungsinya Kenapa kita harus membungkus Buah ini sedini mungkin Terus kapan kita mulai bungkus Buahnya Akan coba kita tunjukkan Kurang lebih Kondisi calon buah yang Segera kita bungkus Kondisinya seperti ini Jadi ketika Serabut-serabut Ataupun rambut Ataupun benang sari Yang ada disini Sudah mulai hilang Seperti ini Ini kita harus Cepat-cepat bungkus Agar Bisa terhindar Dari Suntikan lalat buah Sehingga Buah bisa aman Sampai besar Sampai besar Dan Dalamnya tidak busuk Seperti tadi Jadi ketika kita Segera bungkus Calon buah Yang kita tunjukkan tadi Biasanya buah akan bisa bertahan Sampai besar seperti ini Dan Bisa terhindar dari Suntikan lalat buah Sehingga Buah Aman Ataupun tidak ada Busuk sedikit pun Seperti ini Mungkin itu saja Yang bisa kita tunjukkan Pada kesempatan Kali ini Mengenai Kondisi buah Yang Sudah disuntik Lalat buah Dengan yang masih Terlindung Mudah-mudahan Video ini dapat Memberikan informasi Sehingga kita Bisa Mengetahui Sejak dini Apakah buah tersebut Masih layak Kita pertahankan Ataupun tidak Terima kasih Sudah menonton video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh